Hai selamat pagi Alhamdulillah hari ini langit tidak begitu cerah sedikit mendung tapi nggak apa-apalah kalau turun hujan Alhamdulillah itu berkah Oh ya kita lihat di depan ini saya sudah melakukan pencangkokan khususnya ini untuk anggur jenis Jupiter ya ini saya cangkok Jupiter saya cangkok terus itu jenis Taldun kita lihat jenis Taldun terus di sana itu jenis Efres itu sebelahnya jenis Heliodor ini yang sudah berbuah jenis eh apa namanya Nixon kemudian ini jenis apa ini Julian ya ini khusus untuk ini untuk anggur Jupiter ya sekilas kita lihat ini berinya cukup bagus ini cukup bagus tapi sebagai pembanding ini di sebelahnya ini unyu-unyu gitu kecil ini harusnya sama karena jenisnya juga sama tapi apa yang terjadi bukan apa yang terjadi kenapa bisa terjadi gitu lah ya ini setelah saya amati gitu karena kesuburan si media tanah media tanamnya karena kemarin ketika saya bongkar itu ternyata gersang gitu jadi tidak 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 lembab gersang padahal saya melakukan penyiraman itu cara rutin gitu kan berarti bisa digarisbawahi bahwa bisa jadi karena dari unsur media tanam jadi ketika kita menanam anggur media tanamnya itu harus diperhatikan gitu kesuburannya ya kemudian ini apa namanya jumlah-jumlah batang pembuahan kalau ini kan cukup banyak gitu bisa jadi nutrisinya itu berebut lah gitu kan kalau ini nggak terlalu banyak jadi kecukupan nutrisinya terpenuhi terus media tanamnya mendukung kita lihat ini batangnya ya kan beda nah beda ya beda ya beda oh ya kenapa saya lebih cenderung memperbanyak untuk jenis apa namanya jenis jenis jupiter gitunya untuk melakukan pencangkokan ini belum ini belum secangkok ini juga belum ini rencana ketika buahnya udah matang ini saya babat habis gitu bahasa ininya apa sih fondosin pruning atau apalah seperti itu oh ya saya berkaca atau belajar dari sobat-sobat pengangguran yang sudah menanam anggur khususnya anggur jenis ini jenis jupiter gitu ya jadi sistem on-route on-route itu maksudnya tanpa tanpa disambung gitu artinya dibawah itu yang untuk perakaran itu menggunakan jenis lokal kalau nggak salah ya pokoknya ini jenis impor tapi ada sobat-sobat pengangguran yang sudah berhasil artinya nggak beda jauh hampir sama tapi sama gitulah bukan hampir lagi tapi emang sama ini ini untuk anggur jenis jupiter gitu kan jadi ketika antara ditanam on-route atau rootstock gitu ya itu sama sama jenisnya jadi tidak ada tidak ada perbedaan ya antara yang on-route sama rootstock ini khusus untuk jenis jupiter untuk pembuahan figuritas itu sangat bagus itulah mengapa saya melakukan pencakokan khususnya untuk jenis ini jenis apa namanya untuk jenis jupiter gitu ini khusus untuk jupiter jadi saya tidak ragu lagi tidak khawatir saya akan melakukan penanaman sistem on-route jadi ketika ini tumbuh saya akan tanam langsung ke media tanah ya seperti itulah apa yang bisa saya sampaikan hari ini jadi ini khusus untuk jenis jupiter gitu tapi untuk jenis yang lain saya masih mencoba di depan untuk jenis taldun saya sudah sudah melakukan sistem on-route tapi untuk figur Alhamdulillah figur gitu tapi nggak tahu nanti untuk pembuahan kita amatilah bersama-sama gitu Oh ya bagi anda yang masih ragu semoga apa yang video kan hari ini bisa menjadi pencerah bagi anda yang berpikir beberapa kali untuk menanam anggur gitunya terutama sisi on-route jadi tanpa sambung atau grafting ini khusus-khusus untuk jenis ini jenis apa namanya jenis jupiter banyak yang berhasil oke sekali lagi jangan ragu untuk menanam anggur karena menanam anggur itu sangat sangat indah oke kiranya video singkat saya hari ini seperti itu semoga bisa mencerahkan lah memberi manfaat membuka cara berpikir kita bahwa sistem on-route itu juga bisa banyak yang berhasil gitu kan apabila berkenan silahkan like comment dan subscribe terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh